Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Persebaya resmi gaet J Valente, ikut aja singgung posisi klub ini. J Valente, mantan playmaker PC Sleman, resmi berlabuh ke Persebaya untuk putaran kedua Liga 1, yang rencananya bakal bergulir 14 Januari 2023. Diharapkan dengan adanya playmaker baru bisa mengangkat performa Persebaya yang saat ini berada di peringkat ke-10. Sementara, untuk target, Persebaya menetapkan posisi tiga besar untuk musim ini. Pemain ini merupakan rekomendasi dari pelatih Persebaya Adi Santoso. Kedatangan Z di putaran kedua diyakini membuat lini depan Persebaya lebih agresif dan produktif. Dan Kotaji menyatakan seperti ini, PC Sleman saat ini ada di bawah Persebaya namun itu tidak masalah karena saya melihat sekil. Contoh Leo Lelis yang musim lalu membela Persiraja pada Aceh tim degradasi. Namun, bersama Persebaya saat ini menjadi salah satu defender terbaik tanah air ucap mantan pelatih persilah lambungan tersebut. Untuk hari ini kabar dari Persebaya datang dari Kotaji dan Kotaji menegaskan untuk target Persebaya panggah yaitu posisi tiga besar dan Persebaya merombak timnya di paruh kedua karena memang target Persebaya tiga besar. Terkejai Valente ini memang didatangkan dari klub yang sebenarnya secara posisi diada di bawah Persebaya. Tapi itu tidak masalah bagi Kotaji. Mergo melihat Leo Lelis yang kemarin diambil dari tim degradasi tapi sekarang menjadi salah satu defender yang benar-benar diperhitungnya di Liga Indonesia. Semoga performa Valenti ini bisa mengangkat posisi Persebaya yang sekarang tidak ada di peringkat ke-10. Nah, mungkin sampai seperti apa? Sampai juga pasti punya penelan tersendiri yang terbaik wakangku Persebaya untuk kedepannya. Dan berita selanjutnya datang dari Aga PSS Sleman versus Persija sudah ditetapkan. Dan bagaimana nasib si Valenti? Dan berikut beritanya. Selanjutnya, laga PSS Sleman versus Persija sudah dapat diketahui. PT LIB selaku operator telah menetapkan jadwal baru pertandingan. Nantinya duel PSS Sleman versus Persija dalam laga pekan ke-17 akan dilanjutkan sesuai ketika laga terhenti yakni pada menit ke-47 di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu 8 Januari 2023. Seperti diketahui partai PSS Sleman versus Persija pada 23 Desember lalu harus dihentikan. Karena Force Majuwe dalam hal itu kondisi lapangan di Stadion Manahan Solo yang tak memungkinkan karena banjir yang disebabkan bujuran hujan deras di lokasi. Nah itu kabar hari ini datang dari J Valente. Jadi nak melihat kasus laga antara PSS Sleman versus Persija yang dihentikan pada menit ke-43 pas pada waktu paruh pertama mengharuskan J Valente untuk meneruskan pertandingan pada laga itu. Tapi untuk sementara ini kan masalahnya J Valente ini sudah menjadi pemain persebayang. Jadi ini belum ada kejelasan regulasinya seperti apa terkait pemain seperti ini. Jadi agak membingungkan. Semoga ada solusi yang terbaik terkait karu kondisi-kondisi semacam ini. Nah Mugwe Sampen seperti apa? Sampen juga pasti punya benar tersendiri. Yang terbaik Wai Kangu persebayang untuk kedepannya dan salam satu nyali. Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.